TNI Angkatan Laut memberi brevet kehormatan Hiu Kencana kepada Ketua DPR RI Puan Maharani. Selain Puan, sejumlah pejabat juga turut menerima brevet ini. Ucap upacara penyempatan brevet dilakukan di dalam kapal selam KRI Alugoro 405. Ketua DPR RI Puan Maharani menerima brevet kehormatan Hiu Kencana dari TNI Angkatan Laut. Puan ditetapkan sebagai warga kehormatan TNI AL. Penyerahan brevet berlangsung di Dermaga 100 Tanjung Priuk, Jakarta Utara pada Senin 28 November. Upacara penyempatan brevet digelar di dalam kapal selam milik TNI AL, KRI Alugoro 405. Selain Puan, sejumlah pejabat negara turut menerima brevet Hiu Kencana. Di antaranya, anggota 1 BPKRI Nyoman Adi Suryadiana, Kapolri Jenderal Istio Sigit Prabowo, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman, Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal TNI Fajar Prasetyo, dan Wakasa Laksamana Madia TNI Ahmadi Heripurwonong. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono menyatakan, TNI AL merasa terhormat karena Puan dan Pejabat penerima brevet Hiu Kencana lain bersedia ikut merasakan kehidupan pengabdian kapal selam penjaga kedaulatan Indonesia. Kita berikan kehormatan Hiu Kencana karena atas jasa-jasanya telah ikut pemajukan, ikut mengembangkan kekuatan angkatan laut, kapal selam pada khususnya dan angkatan laut pada umumnya. Sehingga harapan kami dengan penyematan brevet ini, semua ikut bersama-sama sebagai keluarga besar kapal selam, sehingga ikut bertanggung jawab, ikut bertanggung jawab terhadap pengembangan kekuatan maupun pemajuan kekuatan angkatan laut, khususnya kapal selam kita. Sebelum memasuki KRI Alugoro, tempat upacara penyematan berlangsung, para penerima brevet mendapat briefing dari perwakilan TNI AL, Kolonel Laut Widya Purwanda. Puan menjadi orang pertama yang masuk ke KRI Alugoro di susul pejabat lain. Di dalam kapal selam, selain penyerahan brevet, acara diisi dengan pengenalan prajurit TNI awak kapal, beserta isi dan keunggulan kapal selam. Saya ingin memberikan terima kasih kepada Pak Kasal yang sudah mengajak kami untuk bisa melihat keseharian, melihat bagaimana KRI Alugoro 405 berserta dengan awaknya, apa saja yang mereka lakukan di dalam, bagaimana kemudian peralatan yang ada, bahkan diuntungkan apa yang harus dilakukan. Jika ada situasi kedaulatan, bahkan ada torpidunya, jadi KRI ini adalah salah satu KRI yang cukup lengkap untuk menjaga kedalatan negara-peserta torpidu di Indonesia. Puan Maharani menyatakan DPR siap mengawal pemenuhan Minimum Essential Force atau MEF yang merupakan standar kekuatan pokok dan minimum TNI. Saat ini MEF telah memasuki tahap ketiga periode 2014-2019 yang ditargetkan mencapai 70% pada akhir 2024. Melanjutkan hasil MEF tahap sebelumnya yang mencapai sekitar 62%.